Hai, oke baik, saya mau sharing. Bagaimana sih sebetulnya cara kita supaya punya travel umroh agar kita bisa melaksanakan umroh setiap tahun? Saya yakin betul, untuk teman jalan yang sudah pernah umroh, pasti ada keinginan lagi untuk melaksanakan umroh. Ya, misalnya ketika kita berangkat umroh nih, pasti pulangnya itu kita pengen umroh lagi, umroh lagi. Bahkan, kerinduan kita untuk datang ke Masjidil Haram itu bukannya berkurang, tapi malah bertambah. Jadi kadang banyak sekali alumni yang sudah pernah berangkat umroh ada keinginan untuk membuat travel. Menurut saya tidak perlu ya saat ini, apalagi PPU sekarang jumlahnya sudah mencapai 2.670 jumlahnya dan PIHK sudah mencapai 670-an kurang lebih. Hal ini tentunya juga menarik gitu ya untuk kita bahas. Karena apa? Karena semua travel sejumlah dan sebanyak itu kurang lebih sekitar 2.760 itu dalam tanda kutip berbut jamaah gitu. Banyak sekali yang akhirnya perang harga, banyak sekali yang akhirnya rugi sendiri gitu. Karena perang harga tersebut. Menurut saya, kalau misalnya memang ada keinginan untuk kembali ke Masjidil Haram, bisa membeli paket lagi atau bisa berpartner dengan travel yang sudah ada. Kenapa berpartner? Karena travel itu biasanya sudah nge-block sheet. Artinya kita tidak perlu menjual tanggal. Kecuali kalau kita sudah punya best customer yang banyak. Mungkin itu bisa dicoba untuk membuat travel sendiri. Dan banyak sekali rekan-rekan travel yang sudah mempunyai travel umroh, akhirnya saat ini mengeluh. Kenapa? Karena sudah sangat banyak sekali pilihan paket travel yang disiapkan oleh travel-travel. Belum lagi saat ini agen-agen juga sebetulnya lebih menguasai tanda kutip pasar yang ada. Sehingga sebetulnya pilihan untuk memilih travel itu sekarang sudah tidak ada. Lebih ke agent yang dipercaya atau percaya dengan agent yang sudah pernah memberikan bukti memberangkatkan jamaah tersebut. So, untuk teman jalan yang punya keinginan untuk memiliki travel, saya sarankan silahkan berkolaborasi dengan travel-travel yang sudah ada. Semoga informasinya membantu. Silahkan jika mau berkomentar, tulis di kolom komentar. Dan jika mau bertanya, silahkan juga tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Follow akun saya untuk mendapatkan informasi haji, umroh, dan wisata muslim. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton!